Halo ketemu lagi dengan saya Bishan dan anak-anak yang lagi sedang main latu-latu di depan kali ini kita mau bahas latu-latu bukan-bukan bercanda kita lagi mau bahas tentang gadget nih jatuh nggak ada tenaganya terus dia boros padahal mengapa settingannya itu udah ada di set yang paling irit semua udah dicek aku dicek bagus terus apa bensinnya juga lancar kompresi juga bagus ya tapi tapi ada kompresi kompresi Oke terus tinggal bahan bakar nih bahan pembakar yang masalah jadi masalah disini kita nggak tahu nih nanti kita bongkar aja kita lihat dulu hasil pembakarannya gajah kita baca lewat busi kita bongkar dulu busi nah setelah di setting kita cek nih hai 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 hasil pembakarannya gimana enggak 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 tadi pagi tak ngontok enggak nah kita ceknya enggak hai 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 gosong hitam hai hai Nah sekarang kita bongkar dulu kargunya jajahnya kita bongkar itu pakai kalau klem-kleman ini jadi udah ganti tapi kalau yang standar pun pakai klem-kleman apa namanya pakai baut dibukanya pakai obeng philip atau obeng plus kita bongkar dua sini sama ini kabel gasnya tali gasnya kita bongkar sama cupnya keraganya udah nggak pakai cup jadi dilepas jadi langsung aja kita bongkar nah kalau kabel gasnya dilepas tuh jangan lupa di sebelah kiri itu ada keran bensin keran bensinnya diopin dulu tinggal diputar aja jadi bensinnya nggak ngocor ke karbun baru selangnya dilepas nah ini kerbunya jajah nih jadi buka tuh keterlengkai kotor banget ya kita lihat di belakangnya sulit karbun pd standar pein pd kita bersihin karbunya nah kita main puzzle nih ini udah dibuka semua kecuali ini dibongkar nah oh ya ini juga nggak dibongkar ya ini nggak dibongkar tapi dibersihin aja semuanya dibersihin nah ini sini kelihatan nih ini mampet ada yang mampet tadi ada yang mampet terus disikat dibersihin cuman dibersihin pakai ini nih peniti yang paling kecil ya ini udah dibersihin semua kita tinggal kita assembly lagi intinya hati-hati kalau misalnya di karbun Tiger itu ini ini kan tutupnya begini ya nah ini kan begini hati-hati ini karetin sobek nih jajah karetnya sobek buat ini jadi di dalam itu kalau dibuka falvin itu karatan jadi hati-hati sama ini nih berat karbunya berat banget jadi manifoldnya sering kalah nah perhatikan juga ini ya di jual skrunya ini tuh sebelum per ini dimasukkan itu di dalamnya itu ada karet dan ring jadi tatakan ini tuh harus ditatakan per ini tatakan per ini tuh harus sering dulu baru sil karet masuk ke dalamnya ini udah ada di dalam sil karet di urutan paling dalam sil karet baru per apa baru ring baru pernya nah ini masukin baru ini buat skrunya kita masukin itu hati-hati kalau misalkan silnya sampai sobek atau kalau rusak susah jettingnya setelannya tuh susah buat setelan karbunik langsamnya susah terus kadang-kadang malah jadi nggak benar padahal pilot jet main jetnya udah standar ini nah ini skrunya di kalau dari anjur tapi kita dibuat ya dua putaran ini udah disetting setelah dulu kalau misalnya masih kurang kita putar lagi kita buka atau kita pencengkan lagi kalau dari pabrikansi kalau dari pabrikansi dengan filter udara airbox dengan filter udara itu 1,5 sampai 2 atau masalah ini nah ini kita coba pasang dulu semuanya kita cek langsung dijajak setting dijajak kita coba bongkar busing kita coba bongkar busing kita cek oke apa namanya ah hasil pembakarannya nah ini dia nih hasil pembakaran setelah bersih dengan karbun ini kalau dilihat sudah sudah kayak merah batas sih belum cuman udah nggak boros lagi udah nggak hitam lagi hitam cuma disini aja nih karena pernah dibawa APR tinggi ini udah lumayan settingannya udah di read juga dia nggak terlalu boros sebenarnya tinggal di borosin sedikit aja nah kalau settingan anginnya apa settingan bensinnya itu beda-beda ya setiap motor ya di setiap motor tergantung settingan walaupun sama motornya tapi beda-beda sesuai spek mesin sesuai settingan mesin ini jajak aja yang kayak gini tuh di satu putaran kalau di satu setengah putaran dia udah hitam main jet itu seratus dua-dua main pilot jetnya itu patung ini kita tinggal borosin sedikit habis itu kita cek lagi warnanya merah batas atau masih tetap seperti ini nah ini ini setelah di setting borosin pada di borosin cuma dikit dikit banget cuma dikit banget tapi langsung hitam begini cara berkendara semua sama gak ada yang beda ini memang susahnya setting karbu yang jejak nih karena udah apa namanya dalm nya cross ya tapi ini segini udah maksimal sih kalau untuk tenaga ya karbu standar tanpa rimer-rimeran dipakai di stroke 70 piston 63,5 untuk hasil maksimalnya mungkin seperti ini aja yang jelas jangan lupa untuk rekan-rekan di rawat kendaraannya ya di service kalau emang itu kendaraan tempur setiap hari dipakai udah gak rewel itu selalu di service baik karbu atau setelan klep nya dan jangan lupa sering harus sering ganti oli sesuai lanjuran mekanik atau standar pabriknya jatuh penanya itu ini di satu putaran buka screw fuel screw nya satu putaran dibuka baru enak kayak gini yang bisa mungkin kenapa dia masih hitam dari pilot jet atau main jetnya gak sesuai atau ada ini nih ini ada bocor bocor sama intake manifoldnya juga ada retak-retak dia idle nya jadi kurang stabil sil mungkin nanti ke depannya kita ganti intake nya atau ganti karbunya kita lihat aja kondisinya gimana atau ganti pilot jet main jet dulu kita setting dulu biar enak sama yang ini kita selesaikan bocor nya nanti di lem atau diganti seal atau ganti manifold oke sekian untuk video kali ini jangan lupa klik like komen serta subscribe dan share agar video ini semakin bermanfaat terima kasih yang sudah menonton tetap sehat tetap semangat sampai ketemu di video selanjutnya chau